Peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlu Sunnah, Ahlu Jamaah Yang dibawa yang mengislamkan Nusantara ini kan para wali Songo dan wali-wali yang lain Dan semuanya itu Ahlu Sunnah, Ahlu Jamaah Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini Islam yang ada itu Ahlu Sunnah, Ahlu Jamaah, tidak ada yang lain Nah sampai kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua Dengan korban yang luar biasa Yang menyadarkan masyarakat internasional Tentang dibutuhkannya satu tatanan baru Yang bisa mencegah perang tak berketentuan Seperti yang terjadi sebelumnya Karena perang yang tidak karu-karuan Hukum Rimbae itu menjadi sejarah umat manusia selama ribuan tahun Sejak zaman Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Romawi kuno Seperti itu semua Jadi orang dibantai itu dulu sudah biasa Nah kenapa sekarang ini kita Apa namanya Ngeri dengan pembantian-pembantian Karena kita dididik di dalam zaman Sesudah adanya Kesepakatan internasional tentang Tatanan dunia yang baru Yang didasarkan atas aturan-aturan Dan bukan sekedar adu kuat Di antara aktor-aktor yang ada Nah itu dulu Nah sekarang bagaimana Dengan langkah-langkah yang harus dilakukan Yang akan dilakukan khususnya oleh nantotul ulama ini Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali Dan tegaskan kembali Sesuatu yang sudah saya Ulang-ulang sebetulnya Sejak lama sekali Bahwa Nantotul ulama ini didirikan Sebagai inisiasi Untuk membangun peradaban baru Sebagai rintisan Untuk membangun peradaban baru Saya menolak tesis Yang mengatakan bahwa Nantotul ulama ini didirikan Sebagai tanggapan atas Menangnya Wahhabi di Hijaz Saya tolak itu Mungkin ada kaitannya dengan itu Tapi bukan hanya itu Nantotul ulama ini didirikan Dengan visi yang jauh lebih besar Itu visi untuk membangun peradaban Dengan kepemimpinan Dari para ulama Ini adalah visi yang selama ratusan tahun Sudah tidak pernah muncul lagi Di dalam sejarah dunia Islam Dan baru dimulai di Indonesia ini dengan lahirnya Nantotul ulama Karena Nantotul ulama ini lahir Setelah runtuhnya konstruksi Peradaban Islam yang lama Pada waktu itu yaitu Turku Osmani sebagai tulang bunggungnya Runtuh karena perang dunia pertama Hilang dan kemudian orang bertanya Tentang apa penggantinya Dan ketika lahir Kerajaan Saudi Yang Berbasiskan Madhab Wahhabi Ini ditolak oleh kiai-kiai kita Kenapa? Karena tidak bisa Ini keyakinan dari para ulama kita Tidak bisa peradaban baru itu dibangun Selain dengan semangat Atas dasar Madhab Ahlus sunnah wal jamaah Hanya Ahlus sunnah wal jamaah yang Punya vitalitas untuk membangun peradaban baru Bukan Wahhabi Bukan juga siah Nah Ini yang penting Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Semua Langkah Strategis yang dikerjakan oleh para ulama kita Sejak awal hingga sekarang ini Ini terkait dengan dua hal tadi Terkait dengan upaya Untuk secara tadriji Sebagai yang disampaikan oleh Rauh Isam Membangun Sendi-sendi peradaban baru Dan yang kedua Mempertahankan Kehadiran Ahlus sunnah wal jamaah Di dalam strategi peradaban baru itu sendiri Nah maka Begini Dulu itu Peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlus sunnah wal jamaah Yang dibawa Yang mengislamkan Nusantara ini kan Para wali songo dan wali-wali yang lain Dan semuanya itu Ahlus sunnah wal jamaah Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini Islam yang ada itu Ahlus sunnah Wal jamaah Tidak ada yang lain Dan ini yang dilihat Dan diakini betul oleh Hatur Tushyeh K. Muhammad Dasyam Asari Itu sebabnya kalau kita baca Risalah beliau tentang Ahlus sunnah wal jamaah Itu ditegaskan betul Bahwa Nusantara ini Ahlus sunnah Wal jamaah Bahwa kemudian ada yang ikut Muhammad Abdul Rositri Itu ada yang ikut Wahab Ini datang baru Tapi yang asli adalah Ahlus sunnah Wal jamaah Nah maka sebetulnya Hatur Tushyeh itu ingin supaya Ini balik ke Ahlus sunnah wal jamaah lagi Bagaimana supaya ini dibangun Digalang lagi Untuk kembali ke Ahlus sunnah Wal jamaah Nah itu sebabnya kemudian Hatur Tushyeh setuju Untuk Mendirikan Apa yang kemudian disebut sebagai MIAI Majlis Islam A'la Indonesia Yang kemudian Berubah menjadi Masyumi Majlis Surah Muslimin Indonesia Dengan harapan bahwa ini bisa menjadi wadah Untuk menggalang kembali semuanya Balik ke Ahlus sunnah Wal jamaah Di antara yang macam-macam itu Nah Kenapa harus Ahlus sunnah jamaah Karena hanya dengan Ahlus sunnah jamaah Peradaban yang baru yang dibangun itu Ini tetap sambung Dengan warisan Dari Peradaban yang ada sebelumnya Jadi bukan ngarang sendiri Sesuatu yang baru ngarang sendiri Tetapi Diderivasi Dihasilkan Dari wawasan Wawasan-wawasan yang kita warisi Sebagai turos Tapi kemudian secara Kreatif Menghasilkan Gagasan-gagasan untuk peradaban baru itu Maka harus Ahlus sunnah jamaah Ini Visi dari Hadratus Sheikki Muhammad Basim Asa Tetapi Realitas seringkali Tidak sesuai dengan Harapan Ketika Masyumi kemudian Berjalan Ternyata Kemudian yang terjadi adalah Bahwa Kelompok-kelompok Di luar Kelompok Ahlus sunnah jamaah Ini justru Mendominasi Berbagai macam Peran kunci Di dalam Masyumi itu sendiri Pada waktu itu Yang menjalankan Strategi Membuat keputusan Keputusan strategis Ini adalah Orang-orang Di luar kalangan Ahlus sunnah Wal jamaah Kewah Fasullah Melihat ini Sebagai ancaman Karena kalau Kemudian dibiarkan Maka Justru Ahlus sunnah Jamaah itu sendiri Yang pada waktu itu Sudah diterpinggirkan Ini akan Kehilangan Warnanya Akan kehilangan Ruang Untuk menunjukkan Warnanya Maka kemudian Kewah Fasullah Ngotot Untuk keluar dari Masyumi Dan Menggulirkan Apa namanya Mengajak NU Untuk Berkompetisi Sebagai Parpol sendiri Pada waktu itu Tujuannya apa Supaya Warna Dan identitas Ahlus sunnah Jamaah ini Tetap kokoh Tidak kemudian Hanya Dijadikan Alat Untuk Agenda-agenda Yang dibuat Oleh biaya-baya lain Maka Ungkapan Yang sangat terkenal Dari Kewah Pada waktu itu Ketika beliau digugat Kenapa malah Tidak mau persatuan Diajak persatuan Dengan Masyumi Kok malah pisah Ketika digugat Seperti itu Jawabnya Kewah Kita tidak mau Persatuan antara Kusir dengan kuda Kita disuruh Jadi kudanya Dia jadi kusirnya Kita cuma Bisa betit Tok Sambil suruh Geret Dukar Dia yang enak-enak Naik dokar Sambil nyabeti kita Itu Terkenal sekali Pernyataan Kewah Kita tidak mau Kita mau persatuan Tapi bukan persatuan Kusir dengan kuda Nah Maka kemudian Beliau katakan Yang penting kita sekarang Punya base sendiri Kalau Enggak ada yang Belum Apa namanya Kalau belum ada yang bisa nyupir Ya kita sewa supir Yang penting Bisenya punya sendiri Kewah Begitu Beliau katakan Jangan percaya Kalau orang bilang NU ini gelugu NU ini meriam Ini adalah upaya Beliau untuk Membangkitkan Semangat dari warga NU ini Supaya percaya diri Bahwa Peradaban itu Tidak boleh Tidak harus dibangun Di atas Landasan Ahlu sunnah Wal jamaah Nah Baik Bapak-Ibu sekalian Saya hormati Ini prinsip kita Pokoknya Jangan sampai Apa Ahlu sunnah ini Madhab ahlu sunnah ini Jangan sampai Maghub Harus Tetap Mewarnain dengan Kuat Apapun pilihan Yang kita Buat Nah Itu yang terjadi Sepanjang sejarah Dan kadang-kadang Kita harus Berkorban besar Dalam rangka ini Sepanjang sejarah Yang kita lalui Kita lalui Hingga sekarang Terima kasih